selamat menikmati selamat menikmati selamat datang selamat bergabung selamat menikmati 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 katanya selamat menikmati dari awal maknanya matah saya bangun saya bangun selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati maknati maknati selamat menikmati kitab selamat menikmati selamat menikmati matah 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 dengarkan jawabannya adhabu adhabu dengarkan lagi adhabu dengarkan lagi adhabu adhabu ulang ulang asyirah 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 coba dengarkan baik-baik sekali lagi adhabu iya apa katanya adhabu asyirah iya iya tadi yang pertama apa mata tadhabu ilal bayt maknanya kapan kapan kamu tadhabu apa tadhabu kamu pergi ilal bayt ke rumah kapan kamu pergi ke rumah mungkin pulang ke rumah adhabu asyirah adhabu saya pergi saya pulang iya jam sepuluh jam sepuluh iya jam sepuluh asyirah sepuluh jam sepuluh jim jim iya empat terakhir kita ulang-ulang nonton berbaya mada tefalu yawm al-utra ok dengarkan lagi arba mada tefalu yawm al-utra dengarkan lagi arba mada tefalu yawm al-utra jelas jelas apa apa mada tefalu yawm al-utra mada tefalu yawm al-utra coba dengarkan iya coba dengarkan mada atau hadha coba dengarkan baik baik mada 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 tefalu yawm al-utra mada tefalu yawm al-utra mada 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 terus terus apa tafalu yawm al-utra yawm al-utra mada tefalu yawm al-utra baik dengarkan jawabannya dengarkan lagi dengarkan lagi dengarkan lagi apa katanya akwil malabis naam akwil malabis jadi tadi yang pertama apa mada tefalu yawm al-utra mada tefalu yawm al-utra maknanya kapan kamu kerjakan hari libur Saya menyutrika pakaian Jim Jim Mulai peka Dengan suaranya Sedikit-sedikit Sekarang latihan Empat Istamik Ila soal Dengarkan Kepertanyaan soal Kemudian letakkan Nomor Di kotak segi 4 Jadi dengarkan Pertanyaannya Dengarkan pertanyaannya Jawabannya itu gambar Yang sesuai dengan Pertanyaan Jawabannya itu gambar Jadi taruh gambar berapa nih Alif, bak, jim, dal, ha, atau wau Nomor 1 itu Sesuai dengan pertanyaannya Oke, coba dengar Baik-baik suaranya Tidak ulangin lagi ulangin lagi iya, apa katanya? iya, apa katanya? iya, apa katanya? mata atas, taikid apa maknanya? apa artinya? kapan kamu bangun? kapan kamu bangun kapan kamu bangun? aina aljaba? dal ya, istad dal, nam saya dal ini jawabannya antara dal dengan jim ini jawabannya dal ya coba kita lihat nanti yang jim ya karena dia tidur iya si, coba dengarkan nomor dua dal ya, nomor satu dal oh, jawabannya nombor suaranya ya? iya, iya jadi jawabannya itu dengan gambar oke, dengarkan lagi saya ulangin oke, dengarkan lagi jelas? apa katanya? mada taf'al'in nah, mada taf'al'in taf'al'in mada taf'al'in apa artinya? apa yang kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan tem, kamunya menunjukkan siapa ini? ant'i anti, iya, anti berarti jawabannya anti perempuan sudah pasti aina, elijaba ha 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 berarti ha nomor dua baik selasa dengarkan dalata aina tusallil jumua dalata aina tusallil jumua dalata aina tusallil jumua naam apa katanya? aina tusallil jumua di jumua naam salah aina tusallil jumua salah aina tusallil jumua apa maknanya? dimana dimana salat jumua dimana kamu salat jumua baik, aljawab wow wow naam, wow sahih terus dengarkan arba arba mada tusyahidin ulangi lagi arba mada tusyahidin arba mada tusyahidin arba mada tusyahidin jelas? jelas apa? arba mada tusyahidin mada tusyahidin mada tusyahidin mamana mada tusyahidin apa yang sendang kamu mada tusyahidin makanya mada tusyahidin menonton apa yang sedang kamu tonton atau apa yang kamu tonton Oke, jawab Ba Ba, naam Ba Oke, wacil 5 Mata tezhebina ila almadrsa 5 Mata tezhebina ila almadrsa 5 Mata tezhebina ila almadrsa Oke, jelas? Jelas Apa katanya? Mata tezhebina Fil madrsa Ila 5 Mata tezhebina ila almadrsa Mata tezhebina Ida almadrsa Mama nanya Kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Kamunya siapa? Anti Anti Kamu perempuan, naam Tehheb, aljawab? Alif Hamzah Hamzah, Alif? Ya, Hamzah Jim ya? Bukan Tehheb Itu Jim laki-laki atau perempuan? Kalau tidak salah jawabannya Jim ya? Ya, perempuan Ya, karena menunjukkan mata Ini berarti saan Ya Jawabannya Jim ya? Jawabannya Jim Coba kita lihat Alif Jawaban terakhir, pertanyaan terakhir nih Biasanya Atau Atau Coba kita lihat Dengarkan Sita Hal tazhabin bilhaafila? Ah, naam Sita Hal tazhabin bilhaafila? Sita Hal tazhabin bilhaafila? Taib, apa kabahnya? Hal tazhabin bilhaafila? Hal tazhabin bilhaafila? Hal tazhabin bilhaafila? Berarti Apa artinya? Apakah kamu pergi menggunakan bis? Apakah kamu pergi menggunakan bis? Berarti Aljawab? Naam Alif Aljawab Alif Hamzah ya? Berarti yang tadi Yang tadi berarti jawabannya Jim ya Yang tadi Jim Iya Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Jelas insyaallah suaranya? Jelas Jelas ya? Jelas Kalau jelas kita teruskan Alaman selanjutnya Al-Qalam Taib Al-Qalam Berbicara Sini Tadi Al-Aswat Sekarang Al-Qalam Al-Qalam artinya Berdialog Berbicara ya Berbicara Bukan berdialog Al-Tadrib Al-Awwal Latihan pertama Tabadalil hiwar Ma'azamilika Kama fil misal Tabadalil hiwar Gantian Berdialog Tabadal artinya gantian ya Al-Hiwar Berdialog Ma'azamilika Bersama temanmu Atau dengan temanmu Kama fil misal Seperti contoh Perhatikan contohnya Disini ada Al-Jumu'ah Al-Jumu'ah Maksudnya adalah Jum'at Ya Solat Jum'at Atau hari Jum'at Disini maksudnya Solat Jum'at Al-Masjid Al-Masjid Al-Jumu'ah Masjid Agung Atau Masjid Jami' Al-Misal Contohnya Ta' Satu Aina Aina Tusalil Jumu'ah Aina Tusalil Jumu'ah Usali Fil Masjid Al-Kabir Kemudian Masih Talib yang kedua Bertanya lagi Wa Aina Tusalil Jumu'ah Wa Aina Tusalil Jumu'ah Usali Fil Masjid Al-Kabir Aida Usali Fil Masjid Al-Kabir Aida Di Aina Tusalil Jumu'ah Aina Bama Aina Dimana Dimana Nah Tusalil Solat Kamu Solat Siapa kamu ya Laki Laki-laki Anta ya Anta Kalau kita Butuh Lakinya Eh Lakinya Butuh Kamunya Perempuan Butuh Kamunya Perempuan Jadi apa Apa Tusalil Jumu'ah Dari mana Tahunya Tusalil Jumu'ah Dari Ya Dan Non Iya Tinggal ditambah Apa Tinggal ditambah Non Ya Dan Tusalil Jumu'ah Gitu ya Bisa sekarang ya Cara merubahnya ya Insya Allah Insya Allah bisa Siapa yang belum bisa Ada yang belum bisa Kalau gak ada yang ngomong Berarti bisa semua Bisa semua Bisa semua ya Jangan malu-malu ya Kalau belum bisa Apa Bu Siapa yang belum bisa Ada yang belum bisa Nah Nah gitu Ngomong aja ya Gak usah malu-malu Sekarang bukan tempatnya Untuk malu-malu Kalau sekarang Malu-malu Nanti ketika ditanya Seterusnya Bingung Kasih tau Seperti ini caranya Caranya Misalkan Dari Anta ya Dari Anta Kelihatan gak Dini tulisan Kelihatan Gak keliatan Gak keliatan Kecil Oh di atas Itu Bu Iya Kelihatan gak Saya gak Saya gak bisa Geser ya Coba Zoom Gedekan dikit Nah Kelihatan gak Sekarang Anta Ini Anta Nah Kalau Anta Kalau Anta Misalkan Tak tubuh Misalkan ya Anta tak tubuh Semuanya disini Ikut kelas sorop ya Ikut Ikut Perhatikan sini Anta Tak tubuh Kalau untuk Anti Kalau untuk Anti Kalau untuk Anti Tambahannya adalah Ingat Perubahannya Depannya huruf Ta Depannya huruf Ta Belakangnya Ditambah Belakangnya Taip Pertama Kasrahkan dulu Huruf akhirnya Kemudian Ditambah Iya Suku Danun Danun Patha Ini Ditambah Iya Suku Danun Patha Gitu ya Jadi nih Ini ada Dikasrahkan huruf terakhirnya Kemudian Ditambah Iya Suku Danun Patha Nah Sekarang kita Rubah Dari Anta Tadi nih Dari Tak tubuh Ini ya Berubah menjadi Anti Berarti Depannya huruf Ta Disini sudah Ta Berarti gak usah Dirubah lagi Berarti Ta Tetap Nah Tak Tak Tu Tak Nah inget Sekarang nih huruf terakhirnya nih Tadi huruf terakhirnya itu kasrahkan kita Berarti disini yang tadinya bu Ya Doma Kita kasrahkan menjadi Bi Baru ditambah Iya Sukun Danun Patha Kita tambahin Iya Sukun Danun Patha Berarti dari Tak tubuh Untuk Anta Kalau untuk Anti Menjadi Tak tubi Nah Paham gak ini perubahannya Ada yang belum paham Silahkan Tanyakan Paham ya Kalau paham Sekarang misalkan Tusoli Nah ini Bentar Ustaz Kalau Tadi tak tubuh Deganti Tubi itu kenapa Deganti tak tubuh Apa menyesuaikan dengan Iya juga Iya Menyesuaikan dengan Iya Harokatnya menyesuaikan dengan huruf Iya Karena gak ada Doma bertemu dengan Iya Itak tubi Nah Kasrahkan Sesuaikan Paham Paham Kita teruskan Tadi Tusoli Tusoli Ini untuk Laki-laki ya Kamu laki-laki Anta Kalau untuk Anti Nah perhatikan sini Ujungnya sudah ada huruf Iya Kita gak usah ditambah Dua Iya Dobel ya Langsung aja tambah Nun Pathah Berarti gitu Berarti Tusoli Depannya huruf Ta Sudah Ta Sudah ta Kemudian Iya Karena ujungnya disini Huruf Iya Sukun Maka tidak usah ditambah Dobel huruf Ya Sukun Dua Enggak usah Satu saja cukup Langsung Ya Sukun Baru Nun Pathah Jadi untuk Anti berarti Tusol Lina Tusol Lina Paham Paham tidak Ada yang belum paham Silahkan ditanyakan Insya Allah paham ya Kalau paham Berarti kita Teruskan lagi Penjelasannya Disini berarti Aina Tusolil Jumu'ah Dimana Anta Solat Jum'at Dimana Anta Solat Jum'at Usoli Nah sekarang menjadi Usoli Paham gak ini Menjadi Usoli Iya Paham ya Insya Allah Jadi apa nih Usoli artinya Ana Saya Saya ya Jadi Kalau tadi Untuk Anta Taktubu Untuk Anti Taktubina Kalau untuk Ana Kalau untuk Ana Disini ya Atas Itu ganti Huruf Tanya Depan Pakai Hamzah Itu saja Selesai Haral katnya Jangan dirubah Ganti aja Depannya Huruf Hamzah Jadinya Tusoli Anta Kalau Ana Menjadi Usoli Artinya Saya Solat Fil Masjidil Kabir Saya Solat Di Masjid Agung Kemudian Bertanya Lagi Wa Aina Tusoli Anta Dan Dimana Kamu Laki-laki Lagi Ini Tusoli Dan Dimana Kamu Solat Kemudian Usoli Ini menjadi Saya Lagi Usoli Fil Masjidil Kabiri Aydan Saya Solat Di Masjid Agung Aydan Aydan Artinya Juga Jadi Aina Tusoli Jumu'ah Dimana Kamu Solat Jumu'ah Usoli Fil Masjid Kabir Saya Solat Di Masjid Agung Wa Aina Tusoli Anta Dan Dimana Kamu Solat Usoli Fil Masjid Kabiri Aydan Saya Juga Solat Di Masjid Agung Ada Pertanyaan Tidak Ada Kalau Tidak Ada Kita Praktek Dua Orang Dua Orang Dua Orang Dua Orang Biasanya Kita Dari Atas Sekarang Dari Bawah Gambar Nomor Satu Al-Fajr Dengan Masjid Umar Bu Win Dengan Burani Ada Burani Bu Win Ada Ya Ustaz Bu Win Ada Burani Ada Tidak Ada Tidak Dengan Bu Nurul Ada Bu Nurul Silahkan Bu Win Yang Pertama Kemudian Bu Nurul Tolib Kedua Gambar Pertama Masjid Umar Masjid Umar Al-Fajr Masjid Umar Ini kalimatnya Sama Dimana Kamu Salat Betul Cuman Pakai Anti Tus Selina Jum' Jum'ah 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 Fajr Ganti Jum'ahnya Fajr Iya Suk' Yes Silahkan Bu Nurul Jangan pekalip Jadi begini Tadi ya Yang diganti berarti ini Tuselianta ganti dengan Tuselinaanti Aina tuselina al-fajro Aina tuselina al-fajro Uselvi Masjidi Umar Jangan pakai alif Aina tuselinaanti Cantik ya Tuselianta menjadi tuselinaanti Untuk perempuan Uselvi Masjidi Umar Aida Terus Munili Munili Afanusat dari belakang Nah Bu Nina ada Bu Nili ada Ada ustaz Silahkan Asuro Asaniyah Gambar kedua Aina Bu Nina yang pertama Bu Nina yang pertama Aina tuselina Aina tuselina Al-fajro Al-fajro Diwakukkan Sukun aja Gak masalah Iya Ustaz Aina tuselina Aina tuselina Al-fajro 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 Nah Ustaz Nah Ustaz Masjidil 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 Bilal Bu Neli bertanya Bu Neli yang bertanya Oh Oh iya Pakai Gua Aina tu Soli Antti Soli Nah Ustaz Lifi Sulipil Masjidil Che Hai Lifi Masjidil Bilal Ayi Aina tusallina zuhur Usalli fi masjidi Bilal Wa aina tusallina anti Usalli fi masjidi Bilal Aydan Baraklah kinggu terus Bu Muslimah Ada? Adiru Ustaz Bolehlah Silahkan Bu Muslimah yang pertama Al-Asra Gambar ketiga Gambar ketiga Aina tusallina anti Tusallina al-Asra Maghrib atau Asra? Al-Asra, gambar ketiga Samping kiri Aina tusallina al-Asra Usalli fi masjidi Usman Jangan pakalitam Fi masjidi Uthman Fil Masjidi Fil, Pak Jangan fil, jangan pakalitam Kalau tidak ada alitlamnya, jangan Oh, dia itu gambar ketiga Tulisan gambar ya? Iya Contoh Baik Ulangi Ulangi Masjid Masjid Aina tusallina al-Asra Usalli fi masjidi Usman Gulela Wa aina tusalli anti Tusalli Wa aina tusallina anti Tusalli fi masjidi Usman Fi masjidi Usman Aido Tusalli fi masjidi Usman Aido Aido Oh, Aido Tusalli fi masjidi Usman Aido Iya, taido Tulisannya sesuai dengan gambar ya Kalau ada alitlam, pakai alitlam Kalau enggak ada, jangan Jangan Kalau enggak ada, jangan Baik 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 Usalli fi masjidi Usman Aido Naam Ustaz Naam Boleh tanya Silahkan Kalau Mufrodnya enggak pakai Enggak pakai Tanwin Masjidin Masjidi aja Pakai Kalau enggak ada tanwinnya Berarti masjidi aja Karena ini semuanya Masjidi 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 Iya, karena dia mudok Mudok ke isimnya Oh, iya Mudok ke isimnya Enggak bertemu dengan tanwin Terus, Bu Hikmah Ada Bu Deswita Ustaz Silahkan, Bu Hikmah yang pertama Gambar keempat Kanan bawah Sebelah kanan Sebelah kanan Jangan pakai Aliflam Jangan pakai Aliflam Dia enggak pakai Aliflam Fi masjidi Oh, iya Dia kan mudah Mudah Fi masjidi Ali Wa Anti Aina Tus Soli Wa Aina Tus Soli Naam Anti Naam Soli Fil Soli Fi Masjidi Ali Ali I don't Nah, taip Asen Terus Bu Leni Terus Siapa yang belum Bu Leni ada? Ada Ada Bu Leni Bu Leni Bu Leni Enggak ada Taip Kalau enggak ada Berarti Bu Leni dengan Ana Iya, Bu Leni Bu Leni duluan Oh, nam Tidak apa-apa Silahkan, Ibu Enggak apa-apa Silahkan Ana enggak tahu Kalau nyimak Enggak masalah Bu Leni Tahir Silahkan Dengan Ana Ayo Yang mana Terakhir ya Gambar Tengah Tengah Bawah Tengah Aisyah Aisyah Ganti jenis Ganti jenis Ya Iya Ganti Sesuaikan Dengan orangnya Oh Iya Aina Tus Soli Jumu'ah Aisyah Gambar Gambar tengah Gambar tengah Gambar tengah Gambar tengah Yang tengah Aina Tusalli Isya Alamnya dipakai Aina Tusalli Isya Usalli Fi Masjidi Ammar Wa Aina Tusalli Tusalli FI Masjidi Ammar Tusalli Fi Masjidi Ammar Aido Tusalli Fi Masjidi Ambar Aido Tusalli Fi Masjidi Ammar Aido Kalau perempuan berarti Jadi perhatikan sini Kalau enggak ada alif lamnya Jangan pakai alif lam ya Masjid bidal Masjid umat Jangan pakai alif lamnya Jangan pakai alif lamnya Jangan pakai alif lam Karena ini enggak ada alif lam Ini dia mudof ilaih Kalau almasjidi al-kabir Ini dia naat manud Jadi dia pakai alif lam Tapi kalau masjid umat Masjid bidal, masjid usman Masjid ali, masjid ammar Masjid tarik Ini semuanya mudof ilaih Jadi masjidnya mudof Nama-namanya yang belakang Itu mudof ilaih Jadi mudofnya enggak pakai Alif lam Dan tidak bertangwit Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kembangkan Ganti dengan kata lain Pertanyaannya sama Cuma katanya yang berbeda Misalkan Sekarang kita bertanya Aina tusali al-jemu'ah Sekarang ganti Tusalinya Ganti dengan kata lain Misalkan Kata belajar Misalkan ya Belajar Berarti kalau belajar Aina Apa? Aina Kita bagi dua ya Yang laki-laki Kemudian perempuan Kalau laki-laki Berarti apa belajarnya? Tad Rusu Tad Rusu Kalau perempuan Tad Rusinah Tad Rusinah Tad Rusinah Tad Rusinah Tad Rusinah Oke Kemudian misalkan belajar apa? Gampang Al-Quran Al-Quran Misalkan Al-Quran Berarti Al-Quran Al-Quran Kenapa Al-Quran Abu? Karena objek Masya Allah Muntas Soheh Objek ya Apulun B Jadi Mansub Jadi Aina Tad Rusinah Al-Quran Itu kalau untuk Anta Kalau untuk Anti Aina Tad Rusinah Al-Quran Dimana kamu belajar Al-Quran Atau misalkan Tahsin Kita ganti dengan Tahsin Aina Tad Rusinah Tahsin Atau Tajawid Misalkan ya Tahsinul Al-Quran Aina Tad Rusinah Tahsinul Al-Quran Wa Aina Tad Rusinah Tahsinul Al-Quran Kita bisa kembangkan semuanya Yang kata-kata ini Tinggal diganti dengan Kata-kata lain Oke Coba Sekarang Berarti Jawabannya apa Nanti Adr Adr Ada Rusu Ada Rusu Ada Rusu Si Madrosa Ada Rusu Berarti jawabannya Ada Rusu V Gitu ya Ada Rusu V Titik Jawabannya Bebas Jawabannya Bebas Di online Boleh Online 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 Itu Kalau nama orang Nama orang Gurunya Boleh Gurunya misalkan Adr Rusu Ma'al Ustad Ini Misalkan Gitu Adr Rusu Ma'al Ustad Misalkan Boleh Jadi kalau dengan gurunya Sebutkan Ada Rusu Ma'al Ustad Ma'al Ustad Apa Sebutkan Sebutkan Ustad Misalkan Atau Anu Namanya Ustad Iya Namanya Atau Lakobnya Atau Apa saja Terserah Kalau di tempat Kalau tempat Berarti Ada Rusu V Kemudian Tempatnya Apa Ada Rusu V Tempatnya Apa Coba Sekarang Tanpa Melihat Tanpa Melihat Jawab Dengan Spontan Anak Yang Bertanya Antuna Yang Menjawab Siap Dari Bu Win Aina Tadrusin Al Quran Nah Hati-hati Jangan Sampai Keliru Anak Kalau Untuk Anak Perempuan Dan Laki-laki Sama Adrusu Ulangi Aina Tadrusin Al-Quran Adrusu Fi Adrusu Al-Quran Terserah Jawabannya Terserah Mau panjang Mau pendek Terserah Ayo Sekarang Yang penting Latihan Pengucapan Bahasa Arab Itu aja Ayo Gak apa-apa Mau Adrusu Al-Quran Anu-anu Anu-anu Terserah Silahkan Ulangi lagi ya Aina Tadrusin Al-Quran Al-Quran Ma'al 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 Ustadah Maha Na'am Sohey Ahsanti Daibu Nurul Aina Tadrusin Al-Quran 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 Masjid Na'am Sohey Adrusu Al-Quran Fi Masjid Bunina Aina Tadrusin Al-Quran Adrusu Al-Quran Fi Online Na'am Buneri Aina Tadrusin Al-Quran Adrusu Al-Quran Fi Baiti Na'am Sohey Muslimah Ada Hadirah Aina Tadrusin Al-Quran Adrusu Adrusu Al-Quran Fi Madrasah Na'am Boleh lah Aina Tadrusin Al-Quran Adrusu Al-Quran Fi Baik Ah Santai Tadru Bu Hikmah Aina Tadrusin Al-Quran Adrusu 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 Fi Baik Na'am Sohey Budha Svita Aina Tadrusin Al-Quran Atrusu Ma'a Ustadz Dadim Na'am Ustadz apa Ustadz apa Nama Didim Ustadz Didim Anak Didim Bukan Dadim Ustadz Al-Quran Nah gitu ya Itu paling pentingnya Belajar bahasa Itu gini Kemangkan kita Ganti dengan kata lain Misalkan selain Selain darosa Ya terus Ganti dengan yang lain Misalkan Gosala Yagsilu Mencuci Misalkan Aina Tagsilina Al-Malabis Dimana kamu mencuci Mencuci Pakaian Kalau misalnya ke laundry Berarti Aksilu Vilgosala Atau Vilbaid Aksilu Vilbaid Kayak gitu Itu pentingnya Ada pertanyaan Sampai sini Silahkan Semuanya sudah ya Kecuali Burani Burani Kalau Sudah bisa Silahkan kasih tau kami Anda gak panggil Karena ibu Sibuk Ada pertanyaan Sampai sini Silahkan Paham ini Paham ya Bentuk pertanyaannya Berarti Coba kalau Apa jawabannya Ingat Anak itu Kalau anak Anak Laki-laki Dan perempuan Sama Jawabannya At 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 BM Mat Fit Mat Mohel Mungkin ada kompor di situ ya Film matbah boleh Film matbah Film matbah Film matbah Film matbah Masak itu artinya Berarti di dapur Oh di dapur di hamam berarti Matbah bukan hamam Kalau hamam kalau mandi Masak di WC Masaknya dapur Ya Allah matbah Film matbah Ini penting ya Pertanyaan seperti ini penting Berarti ketika bertanya Dilihat jenisnya ketika menjawab sama saja Kalau anak Kalau jawabannya anak Ini ilmu soropnya ini Sesuaikan dengan Bahasa Indonesia kita Kalau misalkan bahasa Indonesia Jawabannya Jawabannya untuk kamu Misalkan gini tadi pertanyaannya Dimana kamu belajar Berarti jawabannya apa Saya gitu kan Iya Tapi kalau misalkan Dimana dia belajar Berarti jawabannya apa Dia lagi gitu kan Dia lagi Jadi disesuaikan dengan Domirnya Siapa yang menjawabnya gitu Maksudnya Iya Belajar Kalau untuk dia Beda ya domirnya Iya Kalau untuk dia Berarti beda lagi Berarti kalau misalkan Untuk dia Dia laki-laki Iya dia laki-laki Misalkan Aina Tadrusu Zainab Al-Quran Misalkan Berarti Zainab Atau ganti Iya Tadrusu Filmadrasah Nah gitu Diganti Tapi ingat Yang sering salah Yang sering keliru Antara Anak laki-laki Dan anak perempuan Itu berbeda Jadi gini misalkan Ketika kita bertanya Kepada laki-laki Aina Tadrusu Al-Quran Adrusu Filmadrasah Kemudian Ketika bertanya Kepada perempuan Aina Tadrusina Al-Quran Jawabannya Adrusina Al-Quran Nah itu salahnya Kenapa? Karena mungkin mendengar Kalau Anak Kalau anta Tadrusu Kalau Anti Tadrusina Makanya Anak laki-laki Menjadi adrusu Anak perempuan Menjadi adrusina Hati-hati itu ya Untuk anak Sama Iya mungkin Kesitunya Oh perempuan Tadi Pakai Pakai Iya itu Sampai sini Silahkan Ada pertanyaan Ustaz Untuk membedakan Mas Didi Ada Fil Baiti Itu bagaimana Cara membedakannya Kalau Baiti Kalau Baiti Kalau ada Anaknya Perhatikan Sini Baiti Nah ini Ujungnya ada Anak nih Ada saya Menunjukkan saya Artinya rumah saya Ini jangan pakai Liplam Gitu ya Jangan pakai Liplam Kenapa Karena baitnya Mudof Gaya Gitu Tapi kalau misalkan Tidak ada Alaf Tidak ada Tidak ada Ya ujungnya Bait Misalkan Nah ini pakai Liplam Ini Al bait Ini boleh dua Boleh dua Disini Fil Baiti Boleh Atau Baitnya gak pakai Liplam Fi Baitin Boleh Dua-duanya Tapi yang ini Ini gak boleh pakai Liplam Masjid juga sama Misalkan masjidi Berarti Masjid saya Misalnya Kalau punya masjid Kalau pakai Liplam Berarti jangan masjidi ujungnya Berarti Fil masjidi Atau masjidin Gitu Gitu Kalau ada Ya Kalau ada Ya Yang menunjukkan saya Kalau ada Ya Yang menunjukkan saya Tidak hanya Ya Tidak hanya Ya Jadi intinya Adomir Yang nyambung ke isim tersebut Itu Jangan pakai Ali Plam Karena dia sebagai Mudok Mudok itu gak bertemu dengan Ali Plam Tapi kalau nama saja Seperti Bait Misalkan Masjid Itu boleh pakai Liplam Dan boleh tidak Jadi Baitun Al-Baitu Masjidun Al-Masjidu Boleh Dua-duanya Berarti sampai sini dulu ya Ini aja dulu Nanti InsyaAllah At-Tadrib At-Tani Silahkan Ada pertanyaan sampai sini Tandain ya Tandain berarti Halaman 97 Bawahnya belum Silahkan ada pertanyaan Bebas Ingat ya Bahasa Arab sekarang Kita udah masuk ke bab 4 ini Bab 4 ini udah Jauh Itu Pengetahuan sorobnya Harus dikuatkan Pengetahuan sorobnya Harus dikuatkan Kenapa? Karena berkaitan Kita gak akan bisa berbicara Seperti misalkan Aina tadarusina al-Quran Kalau gak paham sorob Aina misalkan Untuk antum tadarusuna Untuk antum Aina tadarusuna al-Quran Kita gak akan paham Bicara seperti itu Kalau gak paham sorobnya Jadi sorobnya Dipahami lagi Pahami lagi Silahkan sampai sini Ada pertanyaan Tidak ada? Cukup? Kalau tidak ada Berarti kita cukup saja ya Sampai sini InsyaAllah Pekan depan berarti Halaman 97 At-Tadrib At-Thani Latihan Kedua bawahnya Kalau gitu Kita cukupkan Untuk hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat InsyaAllah Pekan depan Kita teruskan lagi Kita tutup Dengan dua Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawadu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh